Bagaimana cara mengubah data yang tidak valid menjadi valid dan bagaimana cara mengubah data yang tidak reliable menjadi reliable. Baik sebelumnya sekedar info saja bagi teman-teman bahwa sebelumnya sudah saya buatkan video tutorial di mana pada video tutorial tersebut saya tunjukkan langkah-langkahnya secara manual ya dengan tujuan Anda bisa memahami bagian-bagian data yang menyebabkan data tersebut tidak valid atau tidak reliable. Nah kali ini berbeda ini merupakan pengembangan dari video tutorial yang sebelumnya. Kali ini tidak kita lakukan secara manual tetapi kita lakukan secara otomatis ya di mana dengan menggunakan formula Excel. Nah kemudian dengan menggunakan formula ini kita akan mengetahui bagian-bagian data yang menyebabkan data tersebut menjadi tidak valid atau tidak reliable. Nah bagi teman-teman yang masih kebingungan ketika dalam tahapan olah data, data tersebut menjadi tidak valid atau tidak reliable dikarenakan nilai konflak alpanya sangat rendah. Nah dengan tutorial ini Anda bisa mengetahui data bagian mana yang menyebabkan data tersebut tidak reliable atau tidak valid. Oke disini sudah saya sediakan formula ya. Formula ini saya menggunakan rumus Excel. Di mana rumus Excel ini ya jika teman-teman benar-benar mengamati video tutorial saya yang pertama tentunya teman-teman akan bisa membuat formula Excel seperti ini. Nah rumusnya seperti apa akan saya tunjukkan. Dan sebelumnya saya tunjukkan cara kerjanya dulu ya. Nah disini bisa teman-teman lihat ada beberapa nilai T hitung itu sangat rendah ya. Disini 0,3, ada yang 0,2 dan disini adalah 0,1. Nah dengan keadaan nilai T hitung seperti ini akan mempengaruhi uji validitas dan juga akan mempengaruhi uji reliability-nya. Baik pada SPSS maupun pada Smart PLS ya. Kemudian sekarang kita coba ya. Kita coba apakah data ini tidak valid. Ada bagian yang tidak valid gitu ya. Langsung saja kita paste. Ups salah. Variable ya. Nah kemudian ini kita nolkan dulu. Biar lebih rapi. Kita copy, kita blok semuanya dan kita ctrl V aja. Nah kemudian kita masukkan datanya. Pertama saya tunjukkan dengan menggunakan SPSS. Kemudian akan saya tunjukkan dengan menggunakan Smart PLS ya. Sebenarnya cara kerjanya sama aja. Nilai totalnya juga ya. Harus saya copy. Oke. Sekarang kita coba uji validitasnya. Di bagian menu correlate, bivariate. Kemudian semua item kita masukin bersama nilai totalnya. Kita pindahkan ke kolom sebelah. Kemudian kita klik OK. Nah untuk nilai T hitungnya itu ada di sebelah kanan ya kolom paling kanan. Apabila ditandai dengan tanda bintang 2 menunjukkan bahwa bagian tersebut atau nilai tersebut signifikan ya. Nilai T hitung tersebut signifikan. Kemudian apabila ditandai dengan bintang 1 seperti ini. Ini menunjukkan tingkat signifikansinya sangat rendah. Nah kemudian pada bagian ini tidak valid ya. Dikarenakan tidak ditandai tanda bintang ya. Untuk 0,193 ini tidak valid. Nah itulah seperti yang saya tunjukkan bahwa tadi ada beberapa nilai T hitung yang rendah ya. Dimana ini tingkat signifikansinya sangat rendah dan ini tidak valid. Oke bagaimana cara kita membuat data tersebut menjadi valid ya. Dikarenakan apabila data tersebut ada yang tidak valid ya. Banyak data T hitungnya itu rendah. Akan menyebabkan uji reliability-nya pun akan nilai konbrac alpanya pun akan rendah. Oke kita coba dulu rumusnya. Sebelum kita coba saya copy dulu ya. Saya copy dulu. Kemudian ini saya pastikan di bawah. Kemudian kita lihat perubahan ya. Ini saya tandai warna merah. Ini saya tandai warna merah. Ini juga ya. Sama seperti yang di atasnya. Kenapa kita copy? Karena bagian atas ini ada rumusnya. Ketika nilai ini kita ubah maka nilai ini akan berubah. Sehingga kita lihat perubahan itu apakah jauh dari yang sebelumnya atau tidak. Oke sekarang kita coba di bagian yang pertama untuk menaikkan 0,3-nya. Kita harus mengetahui bagian mana yang menyebabkan data tersebut memiliki nilai T hitungnya menjadi rendah. Yaitu dari sekian data ini bagian mana saja yang menyebabkan nilai T hitung ini rendah. Nah pada sini sudah ada keterangan ya. Apabila nanti keterangannya itu error ya pada kolom ini. Itu menyebabkan nilai tersebut lah yang menyebabkan T hitungnya menjadi rendah. Kalau keterangannya itu oke berarti data tersebut sudah bagus ya. Keadaan data tersebut pada baris tersebut. Nah disini teman-teman lihat ya setelah saya paste saya masukkan nilai yang saya copy ya dari sini. Saya paste disini banyak sekali error. Error inilah yang menunjukkan bahwa nilai ini ya nilai ini nilai ini nilai ini yang menyebabkan data tersebut memiliki nilai T hitungnya rendah. Nah apabila kita mengubah nilai ini ya hanya cuma sebagai contoh ya ingat ini hanya cuma sebagai contoh. Apabila bagian error ini kita ubah seperti yang sudah ada rekomendasi nilai yang ada di sebelah kanan. Ini rumusnya saya buat ya secara otomatis. Dia akan merekomendasikan nilai-nilai yang bagus ya untuk menggantikan nilai-nilai yang kurang bagus. Nah sekarang kita coba isi ya nilai ini. Kita isi kemudian kita pastikan. Kita ganti ya. Dan kita lihat untuk nilai T hitungnya. Nah sebelumnya itu 0,3 sekarang menjadi 0,6. Nah bagaimana dengan yang bagian ini? Sama ya. Kita copy. Kita pastikan pada kolom ini ya. Dikanakan rumusnya mempacanya pada kolom ini. Jadi kita pasti. Nah disini sudah ada saran-saran ya. Seharusnya kalau bagus itu dia bukannya 5, 4 gitu. Nah ini juga sama bukannya 5 tapi 4. Ini juga sama bukan 3 tapi 4 gitu. Nah kita coba masukkan. Oke. Sebelumnya 0,2 menjadi 0,7. Dan ini juga kita masukkan. Hasilnya seperti apa kita lihat. Dari 0,1 menjadi 0,7. Ini adalah formula yang saya gunakan dengan formula Excel ya. Untuk mengubah kolom tersebut yang tidak valid atau yang memiliki nilai T hitungnya rendah akan menjadi tinggi ya. Dikanakan dia akan mengenal ya bagian-bagian mana yang menyebabkan pola penyebarannya itu tidak seimbang. Tidak merata. Nah apabila nilai T hitungnya itu rata-ratanya di atas 0,6 akan menyebabkan uji reliability atau kolom bak alpanya menjadi di atas 0,6. Dikanakan syarat uji reliability jika menggunakan SPSS harus lebih besar dari 0,60. Untuk itu dipastikan nilai T hitungnya harus rata-rata ya 0,6 ke atas. Maka secara otomatis untuk uji reliability-nya akan memiliki nilai kolom bak alpanya yang bagus. Nah sekarang kita copy. Kita coba. Cara ini sama ya untuk smart PLS juga sama ya. Sama dikarenakan kurang lebih semuanya memiliki formula perhitungan yang sama. Saya paste. Kemudian kita coba jalankan. Saya reset. Saya masukkan ulang. Kita klik OK. Nah kita lihat bahwa yang tadi ya. Ini semuanya bintang 2 ya. Bintang 2, bintang 2, bintang 2, bintang 2. Dan yang tadi yang tidak valid itu ada di bagian ini ya. Ini kolom keberapa nih. Satu, dua, tiga, empat, lima ya. Tidak tingkat signifikansinya rendah. Kemudian 6, 7, 8 tidak signifikan. Sekarang kita lihat hasil yang baru. Satu, dua, tiga, empat, lima. 0,7 bagus. 6, 7, 8, 9 ya dibawa. Semuanya signifikan. Sekarang kita coba untuk uji reliability-nya. Untuk uji reliability-nya yang kita masuk hanya instrumen saja. Untuk totalnya tidak kita masukkan. Kemudian statistik. Kita checklist ya. Scale if item dolet. Kita checklist. Kemudian continue dan klik OK. Nah, di sini untuk nilai kompak alpanya 0,9 ya. Sudah tentu 0,9 sekian-sekian. Itu lebih besar dari 0,60. Sehingga menunjukkan bahwa data ini lolos uji reliability-nya. Nah, rumusnya seperti apa bang? Kepo, ingin tahu ya. Nah, di sini saya sebenarnya tidak diperbolehkan menunjukkan rumusnya. Tapi ya saya tunjukkan saja ya. Nah, apabila Anda kurang mengerti dengan melihat video saya ya. Link-nya ada di video ini. Dengan memperhatikan secara baik ya, Anda bisa membuat rumusnya. Nah, ini adalah rumusnya ya. Bisa teman-teman ikuti rumusnya seperti ini. Jika kurang mengerti rumus ini, bisa teman-teman pelajari ulang video tutorial saya. Yang sebelumnya, yang dimana pada video tutorial itu, saya lakukan secara manual ya, secara detail. Nah, dari sini Anda akan memiliki nilai-nilai yang disarankan. Kalau yang ini rumusnya ya, ini sama dengan ini. Sebenarnya ini tidak perlu, tidak apa-apa. Oke, untuk video kali ini sudah cukup. Apabila bagi teman-teman yang kurang paham dengan penjelasan saya atau penulisan rumusnya, silakan lihat tinggalkan komentarnya di kolom komentar, nanti akan saya jawab ya. Dan akan saya pandu untuk Anda pun bisa menciptakan promulasi seperti ini. Oke, sekian dulu dari saya. Salam hormat, sampai jumpa.